Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik pembelajar Selamat berjumpa kembali di channel saya dalam pembelajaran materi PPKN kelas 7 Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya Berdoa dipersilahkan Selamat berjumpa kembali di channel saya Bagian 1 mengenai kerjasama dalam bidang sosial politik Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan pada materi bagian 2 Yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi Kemudian bagian 3 mengenai kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara Serta bagian 4 yang terakhir, yaitu kerjasama antarumat beragama Mari bersama-sama buka buku kaket PPKN kurikulum 2013 revisi 2017 Pada halaman 120 sampai 125 Kita mulai saja ya Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi bagian 1 Yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik Kerjasama dalam bidang sosial politik di Indonesia ditegaskan dalam Pancasila sila yang keempat Dimana setiap warga negara diharapkan bisa bekerjasama dalam memelihara dan mengembangkan semangat nusyawarah dalam perwakilan Mari kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya ya Yaitu materi bagian 2 Mengenai kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi Kerjasama dalam kehidupan ekonomi di sini digambarkan pada pasal 23A dan pasal 33 ayat 1 Pada pasal 23A berbunyi Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang Pajak yang dimaksud di sini digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional Yang dimana pembangunan nasional tersebut adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Seperti dana alokasi umum, pertanian, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, pendidikan, transportasi, kesehatan, subsidi bahan bahar, dan infrastruktur Harapan dari dasar hukum pasal 23A tersebut adalah Setiap warga negara diharapkan bisa bekerjasama dan bergotong royong membiayai pembangunan nasional tersebut melalui pajak yang dibayarkan Kemudian pasal 33 ayat 1 yang berbunyi Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan Kegiatan usaha ekonomi disini menggunakan prinsip kerjasama Saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil Dan wujud dari badan usaha yang diharapkan pada pasal ini adalah operasi Operasi memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan usaha lainnya Di antaranya sebagai berikut Bagian A Karena adanya dasar persamaan Artinya setiap anggota dalam operasi mempunyai hak suara yang sama Keunggulan selanjutnya yaitu persatuan Artinya dalam operasi setiap orang dapat diterima menjadi anggota tanpa membedakan agama, suku bangsa, dan jenis kelamin Kemudian keunggulan selanjutnya yaitu pendidikan Artinya operasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan suka menangguh Kemudian keunggulan bagian D yaitu demokrasi ekonomi Yang artinya imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh Dan yang terakhir demokrasi kooperatif Artinya kooperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota, dan hasilnya untuk kepentingan anggota Berdasarkan keunggulan ini, kooperasi sangat baik dikembangkan dengan sungguh-sungguh, jujur, dan baik Sebagai wahana yang ampuh untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur Menurut Muhammad Hatta, pasal 33 ayat 1 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Merupakan soko guru sistem perekonomian di Indonesia Kita akan lanjutkan pada materi bagian 3 Yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara Landasan hukum kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara Adalah pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Ada pun bunyi pasal 27 ayat 3 yaitu Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Mari kita lihat bunyi pasal 30 ayat 1 sampai 5 ya Bunyi pasal 30 ayat 1 Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Kemudian, ayat 2 Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta Oleh tentara nasional Indonesia dan kepolisian negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama Dan rakyat sebagai kekuatan penyukupan Ayat 3 Tentara nasional Indonesia berdiri atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara Sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan melihara keutusan dan kedaulatan negara Ayat 4 Kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan kesertiban masyarakat Bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegak kekuatan Ayat 5 Susunan dan kedudukan tentara nasional Indonesia Kepolisian negara Republik Indonesia Kepolisian negara Republik Indonesia Hubungan kemenangan tentara nasional Indonesia dan Kepolisian negara Republik Indonesia Di dalam menjalankan tugasnya Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara Yang dapat mengganggu kebutuhan dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia Kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu bagian 4 Mengenai kerjasama antarumat beragama Dan dasar hukum kerjasama antarumat beragama adalah pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 29 ayat 1 dan 2 Kerjasama antarumat beragama terwujud dalam kerukunan hidup antarumat beragama Berikut bunyi dari Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Ayat 1 Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa Kemudian dipertegas dengan ayat yang kedua Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing Dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu Ada pun contoh kerjasama antarumat beragama adalah dengan Saling menghormati antarumat beragama Saling menghormati amaga keagamaan Dan saling menghormati hak dan kewajiban Dan umat beragama Untuk dapat menanamkan kerjasama di berbagai bidang Di bawah ini dijelaskan sikap-sikap yang perlu dihindari Diantaranya sikap panatik Sikap panatik ini adalah sikap yang merasa diri sendiri paling benar Kemudian sikap individualisme yaitu sikap yang lebih mendahulukan kepentingan diri sendiri Kemudian selanjutnya sikap eklusifisme yaitu sikap yang selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial Karena perbedaan agama, suku, dan bahasa daerah Dan terakhir sikap primordialisme yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan Nah, demikiannya pembahasan materi mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan Di mana kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan terjun Apabila setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan sikap saling menghormati Saling menghargai antar suku, agama, dan ras, serta antar gol Semoga pembahasan kali ini dapat kalian pahami dengan baik ya Insya Allah, minggu depan kita akan melanjutkan materi pada subba B Yaitu arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan Untuk tugas pertemuan kali ini, silahkan buatlah video pembelajaran yang menjelaskan mengenai Bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang politik Kerjasama dalam bidang ekonomi Kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan Dan terakhir, kerjasama antar umat beragama itu seperti apa Semangat ya, kalian pasti bisa Saya ucapkan terima kasih telah menonton video pembelajaran ini sampai selesai Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan ya Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh